Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul lemah ketih sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita simak berikut ini singkat cerita sepertinya mereka sudah selesai melakukan pertapaan itu kemudian aku melihat win dia masih pingsan selayaknya orang normal sudah tidak kaku mata juga normal terpejam, mulut yang mengatuk namun mbok dan keempat kakakku yang kini masih dalam kondisi memprihatinkan namun keranda itu kini hilang dengan hilangnya keranda aku memperhatikan perut mereka berlima membesar dengan tubuh yang menyusut kurus persis dengan orang terkena busung lapar namun masih dengan mata yang membuka putih mulut mengangah, badan kaku namun tidak bisa bicara apapun hanya bisa menangis, syukur setidaknya jiwanya masih ada pikirku kala itu buru-buru bapak mengajakku ke depan untuk berbincang bersama pak ramin karena memang sejujurnya keluarga ku adalah penganut ilmu putih jadi tidak tahu menahu mengenai ilmu hitam ini dan kenapa harus pak ramin pernahkah kalian mendengar bahwa penyakit astral hanya bisa disembuhkan dengan ilmu yang selevel jika terkena penyakit hitam maka ilmu hitamlah yang bisa menyembuhkan jika terkena penyakit ilmu putih maka ilmu putihlah yang bisa menyembuhkan jadi bagaimana pak apa yang dimaksud kang tiran kami tertipu tanya bapak dengan suara beratnya tangannya mengepal sebisa mungkin menahan emosinya pengapun ten kang saya sendiri juga tidak tahu sebelumnya akan jadi seperti ini menurut pengalaman saya dulu cara kerja pering sedapur adalah membasmi seluruh anggota keluarga target dengan terlebih dahulu mengorbankan orang terdekat yang sangat ia cintai sebagai syarat dijalankannya santet ini dan prosesnya tidak otomatis panen seperti ini namun pelakulah yang menyebutkan dari siapa dulu dan siapa selanjutnya alias acak selama masih dalam satu garis keturunan saya pikir win adalah yang pertama target yang dipilih oleh kang tiran jika menurut sistem umumnya dan mbak iralah adik kesayangan kang tiran yang dijadikannya sebagai laku persembahan sebenarnya santet ini bisa tidak jalan apabila tumbal di awal itu tidak mati namun saya kira mbak ira sudah tahu bahwa ia disalahi oleh kakaknya sendiri namun mbak ira juga punya kodam sendiri kang dan kodamnya itulah yang membantunya bertahan agar santet ini tidak berjalan ke target utamanya yaitu anak cucumu namun takdir berkata lain mbak ira sudah berusaha namun karena sekutu kang tiran ini bukanlah dukun tapi langsung dari sumber tangan pertamanya yaitu kerajaan pering kuning maka dapat dipastikan kekuatan santet ini memang luar biasa bahkan bisa menembus anak cucumu yang sudah sampai pentingi dengan ilmu terhebat kalian berdua sembari pak ramin mengelus kepala kang amin tapi satu yang kita bisa simpulkan mau bagaimanapun santet pering sedapur ini ada dalam beberapa versi dasar kerjanya sama proses hanya bisa jalan apabila awal targetnya mati maka semua anggota keluarganya juga akan mati win bukanlah target ia hanya sebagai pengecoh agar kita merasa seolah-olah dialah targetnya karena kerja umumnya adalah acak bukan berurut namun sebelum ilmu ini sampai ke cucumu semua anakmu lah target pertamanya melihat yang pertama kali terkena adalah ipah kita lihat bagaimana ipah bisa bertahan jika ia bisa bertahan semua akan baik-baik saja namun jika ipah tidak bisa saya mohon maaf semua usaha kita akan sia-sia karena santet ini memanglah sangat ganas dan saya baru tahu kenapa ipah bukankah dia pernah mengambil bambu di bawah bantal Mbak Ira saat ia merawatnya sebenarnya itu adalah pancingan dan sebagai salah satu syarat bahwa selain tumbal secara acak target utama dari santet ini juga harus bersentuhan secara langsung dengan benda kiriman santet untuk mengambil energinya dan itulah kesalahan ipah satu lagi saat ini fokuslah pada tumi ini masih menjadi misteri kenapa dia lolos sendiri bahkan samin yang memiliki penjaga pribadi pun sempat terkena dampak santet ini meskipun penjaganya bisa menghalau dan tidak menyebabkannya sakit parah seperti ibu dan saudaranya yang lain saya melihat bagian tubuh dia kini ada di tangan Kang Tiran dan dialah yang menemukan mantra yang disembunyikan Kang Tiran di rumah Mbak Ira dia mengambilnya dan sempat membuat rencana Kang Tiran hampir gagal saya mohon maaf saya sudah tidak bisa membantu lebih banyak lagi ini bukan tentang penyembuhan semua akan berakhir jika ada yang menang dan kalah karena ilmu saya sendiri juga tidak saya tekan seperti dulu dan saya rasa kalian berdua bisa mengatasi ini Bandung Bondowoso dan Lembu Sekilan adalah ilmu putih dengan kesaktian tinggi berada di atas level ilmu hitam santet prings dapur ini sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mengakhiri ini namun karena sekutu Kang Tiran adalah jinnya langsung itulah yang membuat kerja santet kali ini berbeda dan lebih mematikan saya hanya berharap sampean yang memenangkannya Kang yang sabar pungkas Pak Ramin dengan manik mata yang berkaca-kaca begitu pun Bapak seorang Bapak yang pertama kali kulihat air matanya saya pikir kondisi mereka saat ini masih bisa dihalau saya lihat tadi ada keranda yang menjadi salah satu tanda ajal gaib bahwa ganasnya prings dapur ini bisa melenyapkan dalam hitungan detik namun kini sudah hilang aku pikir kini Kang Tiran juga kewalahan untuk menembus penteng gaibmu dengan Amin lanjut Pak Ramin yang pindah posisi duduknya mendekati Bapak untuk menenangkan sahabatnya itu mau bagaimanapun sebenarnya aku tidak tega Pak jika harus bertarung melawan kakangku sendiri bagaimanapun dia adalah keluarga ku aku sudah yatim biatu dari kecil ditinggal Bapak dan Kang Tiran lah yang menggantikan sosok Bapak bagiku dan Mbak Ira entah hal apa yang membuatnya jadi gelap mata dan hanya harta di matanya Mbak Ira memang adik kesayangannya sangat-sangat menyayanginya bahkan Kang Tiran sempat bebak pelur dihakemi warga hanya karena membela Mbak Ira yang saat itu salah metik lombok dari kebun tetangga jadi tidak heran jika ia memilih Mbak Ira jika memang syaratnya adalah orang yang paling ia kasihi karena memang itu Mbak Ira tangis Bapak yang pecah aku pun tidak tega pasti berat baginya menghadapi perlakuan orang yang ia sayangi yang tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang jahat saat itu kembali tiba-tiba aku mendengar bisikan Pak Adik Bapakmu orang pisau mataini aku Kwekabe bakal mati wahya purnama surok dimana malam itu tinggal menghitung hari tepatnya 4 hari mulai dari sekarang belum sempat aku mengatakannya pada Bapak aku kembali merasakan sesuatu yang aneh di perutku dan kemudian memuntahkan kembali benda-benda menjijikan itu bercampur dengan darah segar aku pun kembali merasakan sakit yang teramat sangat di perutku Bapak dan Kang Amin bergegas untuk menggotong dan melakukan mantra untuk melindungiku begitu pun Pak Ramin yang membantu untuk meringankan rasa sakitku malam itu setelah beberapa menit akhirnya rasa sakit kian pudar namun sisanya masih terasa aku lemes dan diberikan perintah untuk berbaring saja namun aku masih sadar saat itu Bapak terlihat sangat marah feelingku mengatakan Bapak menemui Pak D Bapak terlalu sembrono padahal santet ini adalah ilmu yang bisa dibilang jarak dekat semakin dekat jarak dengan si korban ilmu ini akan semakin kuat tapi Bapak tidak berduli dan sepertinya ia percaya diri dengan kekuatan yang ia punya oh iya bagi kalian yang menanyakan dimana suami Mbak Ipa dan anak keduanya Pri mereka tidak diberitahu apa yang kini terjadi karena saat itu juga belum ada HP mereka berdua sudah disuruh pergi kembali ke rumah si suami dengan mengamankan Pri setelah kejadian yang menyerang Win Mbak Ipa berpesan jangan sekali-kali datang ke sini kecuali mereka menerima pesan dari Mbak Ipa sendiri kembali ke Bapak karena aku khawatir dengan Bapak aku melangkah mengikuti Bapak tertati-tati meskipun saat itu Bapak sudah ditemani Kang Amin dan Pak Ramin tapi aku tetap ingin memastikan Bapak baik-baik saja aku tidak mau jika Bapak dan Kang Amin ikut menjadi seperti Mbok dan keempat kakakku sampai pada di bawah pohon beringin kembali aku melihat rumah Pak D yang penuh dengan pocong hitam beserta dengan deretan para prajurit berseragam serba kuning itu kian banyak jumlahnya Bapak tidak sampai masuk ke dalam rumah Pak D Pak D pun keluar agaknya ia mengetahui tamunya malam itu ia tertawa di balik pintu rumahnya tanpa mengatakan apapun namun Bapak berteriak terus nol aku santetmu ente nono sasi suro rogo suk moni sopo si mati Kang menung so bejat teriak Bapak aku merinding merinding tak kala mengetahui bahwa kini Bapak menerima tantangan peperangan itu alih-alih menuruti rasa belas asinya kepada kakaknya karena jujur aku merasa Bapak selama ini tidak membalas bukan karena ia tidak mampu karena dia menahan mau bagaimanapun itu adalah kakak kesayangannya aku merinding saat Bapak menerima tantangan peperangan ini Pak D masih diam tidak berkata apapun dia mengangguk dan beberapa menit kemudian berkata Deloken anak wadunmu sambil kepalanya mengarahkan ke arah sumur dari balik pohon beringin aku melihat Tumi dengan mata putih dan mulut penganga ia berdiri di samping sumur dengan tangan yang meraba-raba tali timba sumur itu aku pun berlari dan berteriak Aluh Akbar Tumi jangan do aku Bapak Kang Amin dan Pak Rahmin berlari menghampirinya biur kami telat Tumi kini menjatuhkan dirinya ke dalam sumur sedalam kurang lebih 10 meter itu tidak Tumi tunggahku lemas begitu pun Bapak dan Kang Amin kami bertiga benar-benar sudah tidak tahu harus berpikir jernih bagaimana lagi bahkan Bapak yang kukenal baik akan pengendalian emosinya pun kini seperti orang kesetanan saat melihat Tumi menjatuhkan dirinya Bapak bahkan nekat mau menyelamatkan Tumi sendirian dengan ikut menjemurkan dirinya ke dalam sumur tua itu mustahil bagi Tumi untuk bisa selamat dalam posisi kedalaman 10 meter itu juga penuh dengan air beruntung kala itu Pak Rahmin menahan Bapak menenangkannya untuk kemudian mencari balap bantuan Pak Rahmin kemudian langsung datang ke balai desa malam itu dengan tujuan menyebarkan berita melalui Towa untuk mencari bantuan kala itu semua warga berbondong-bondong datang ke sumur untuk bersama mengeluarkan Tumi baik hidup maupun mati sampai akhirnya segala upaya telah kami lakukan tubuh Tumi kini berada di permukaan aku langsung memeluk tubuh bungsu kami yang malak bungsu kami yang kini sudah tidak bernafas bungsu kami yang sudah wafat tangisku pecah sepecah-pecahnya aku tidak kuasa menahannya karena Tumi adalah adik kesayanganku tubuhnya kini tidak kaku lagi justru lemas dengan mata yang tertutup inna lillahi wa inna lillahi roji'un kami tidak menceritakan kepada warga yang saat itu berkurumun memadati sumur kami diam membisu bersama rasa sesal yang kami emban masing-masing andai saja aku saat itu tidak mengikuti Bapak andai saja aku bisa menemani Tumi di rumah hal ini tidak akan terjadi begitu pun Bapak dan Kang Amin aku yakin saat ini mereka juga sedang merutuki diri sendiri andai saja mereka tidak termakan emosi dengan meninggalkan Tumi sendiri pasti hal ini tidak akan terjadi namun semua hanya pengandaian sebagai imbas kata penyesalan saat itu akulah yang menggotong tubuh Tumi untuk terlebih dahulu kami bersihkan di dalam rumah sembari menyiapkan segala bentuk persiapan pemakaman namun kami lupa bahwa saat itu Mbok dan empat saudara kami yang lain juga sedang terbucur kaku dengan perut yang kian membesar warga pun melihatnya mereka pun ketakutan aku yakin mereka tahu bahwa saat itu keluarga kami terkena santet pring sedapur dengan melihat kondisi di dalam rumah tidak satu pun dari mereka berani untuk masuk ke rumah tidak satu pun dari mereka berani membantu kami mengurusi jasa Tumi hanya Pak Ramit aku tidak bisa menyalakan mereka atau menguntuk mereka yang tidak mau membantu karena konon katanya apabila ada sebuah keluarga yang terkena santet pring sedapur ini dan ia sedang dalam posisi sakit atau meninggal para pelayat dilarang untuk mengucapkan kata kasihan baik dalam hati maupun lisan hal itu dapat menyebabkan kutukan itu juga mengenai keluarga pelayat yang saat itu mengucapkan kata kasihan pada korban juga beberapa ada yang percaya bahkan untuk melihat saat jenazah masih ada pun sebuah pantangan boleh melihat apabila jenazah si korban santet sudah dimakamkan untuk menghindari kutukan tersebut mengenai dirinya oleh karena itulah aku bisa paham yang saat itu warga satu persatu mulai pulang dan membiarkanku Bapak, Kang Amin, dan Pak Ramin mengurusi sendiri proses pemandian sampai sholat jenazah Tumi kami dengan sisa tenaga kembali mengurusi jasad Tumi membersihkannya menyiapkan mengkavanan memandikannya dan menyolatkannya aku mengerti sekarang kenapa hanya Tumi yang terkena kutukan dengan cara yang berbeda kuku Pak Ade hanya memilih bagian tubuh Tumi bukan kami yang lainnya ini hanya asumsiku bahwa Tumi tidaklah dimusnahkan hanya sebagai bagian dari proses pembinasaan satu keluarga ini pasti ada alasan dibaliknya aku pernah mendengar beberapa ilmu hitam itu mensyaratkan jiwa anak kecil yang belum akil balik sebagai tumbak anak kecil berkisar 0-7 tahun biasanya jiwanya masih bersih dan gampang bagi jin-jin itu menjadikannya sebuah indang dan Tumi memenuhi syarat itu sehingga cerita kami telah selesai mengkavaninya kemudian menyolatkannya sebelum kami memberangkatkannya ke liang lahat yang saat itu Kang Amin yang bersedia menggali kuburan Tumi aku Bapak dan Pak Ramin membacakan Yasin pada Tumi namun saat Yasin kami bacakan mata Tumi kini terbuka normal tapi masih dengan tubuh yang tidak bergerak ia berkata ular ular katanya aku kaget kami semua kaget Tumi mati suri dia wafat hanya beberapa jam saja dan setelah ia bangun ia berkata ada ular benar aku melihatnya kini ada ular berwarna kuning dengan manik mata merah melilit tubuh Tumi yang terkavani tentu bukan ular nyata ini ular gaib dan saat itu Bapak meneriaki Kang Amin untuk kembali saat itu Kang Amin dan Bapak kembali merapalkan mantra entah apa itu aku yang tidak tahu apa-apa saat itu sedikit lega bahwa adikku kembali meskipun masih belum normal seutuhnya aku mau mendekatinya tapi dilarang oleh Pak Ramin dan kemudian berbisik jangan ular itu adalah raja kerajaan bambu kuning jika kamu melewati garis ini perlindungan yang Bapakmu dan Amin berikan akan sia-sia kutukan bisa berpindah padamu jelasnya saat itu aku baru sadar memang Bapak memberikan garis dengan garam tepat satu jengkal dari posisi kami duduk dan saat itu aku hanya bisa mengamati Tumi yang terus berkata ular-ular tanpa berkedip sama sekali jiwa Tumi masih ditahan sama ular itu Bapak dan Amin saat ini masih bertarung dengannya Amin memerintahkan segala bentuk bantuan jin untuk menundukan ular itu dan Bapakmu memberikan perlindungan ke Amin tambahnya aku sesekali melihat Kang Amin dan Bapak matanya terpejam raut wajah mereka yang selalu berubah sepersekian detik kadang biasa kadang mengernyitkan dahinya dan terkadang seperti orang yang menahan sakit begitu pun ular itu yang kadang berhenti melilit dan seolah-olah merasakan sakit kemudian melata lagi sampai pada akhirnya Kang Amin mengepalkan tinjunya dan kemudian meraih garam pembatas aku kaget saat tiba-tiba ia berteriak mati gue sembari melemparkan garam itu ke arah ular yang melilit tubuh Tumi kemudian ular itu kini terbakar api berwarna biru dan seketika lenyap dengan lenyapnya ular itu Tumi mengerang kesakitan seperti orang sesak nafas kemudian ganti Bapak yang mengambil ahli ia mendekati Tumi dan memberikan sebuah irisan bambu untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya namun Tumi memberontak akhirnya Kang Amin membantu Bapak aku bertanya pada Pak Ramin Pak, apa yang dimasukkan oleh Bapak ke mulut Tumi? tanyaku itu pantangan pantangan memang Tumi kenapa Pak? tanyaku cemas Tumi saat ini jiwanya belum sepenuhnya kembali masih berebut di dalam sana antara raja jin bambu kuning itu untuk merebut tubuh Tumi sebagai inangnya karena sosok perwujudan utama jin itu ular sudah dihancurkan oleh kakangmu kini ia hanya punya media yang lebih lemah dari ular itu dan karena ular itu lenyap ia ingin mengambil tubuh Tumi sebagai kantinya dan makanan berwujud bambu seperti rebung adalah pantangan bagi kerajaan pring kuning itu termasuk pengikutnya yang menganut santet pring sedapur Pak Demu kelemahannya ada di makanan bambu bapakmu berusaha untuk merebut jiwa Tumi dengan memaksanya makan bambu sembari Amin memberikan bala bantuannya kembali untuk mencinakan jin itu kalimat Pak Ramin belum selesai kini Tumi teriak sangat kencang dan nyaring dan kemudian ia lemas dan pingsan berarti bahwa Kang Amin berhasil meluluhkan jin itu untuk tunduk pada perintahnya aku pun bergegas kembali melepaskan kain kafan dan mengganti pakaian Tumi bapak dan Kang Amin seperti orang yang kehilangan banyak energi tubuhnya terhuyung dan kini ia terbaring untuk memastikan ia tidak pingsan aku membiarkannya istirahat sudah beberapa jam berlalu Tumi masih juga belum sadar saat adegan subuh berkumandang aku merasakan tangan lain merabat tanganku Kang suara Tumi aku yang tadinya terkantuk kini terhenyak rasa bahagia tidak terkira melihat Tumi kembali meskipun Mbok dan keempat saudaraku masih dalam posisi yang sama Pak Ramin selalu mengawasi mereka dengan membacakan mantra memberikan beberapa olesan garam dan lain sebagainya sama seperti katanya bahwa yang bisa mengembalikan Mbok dan yang lain adalah salah satu dari Bapak atau Pak D harus mati jadi kami hanya menunggu garis finish untuk dimenangkan oleh siapa enggak apa-apa mau minum makan bubur biar akang buatin kataku enggak akang Tumi takut tangisnya aku pun memeluknya begitu pun Bapak dan Kang Amin kala itu terbangun mendengar tangis Tumi Tumi tahu gambaran alam barca yang diceritakan bu guru Tumi sendirian tapi Tumi ditolong sama tiga anak kecil Tumi enggak tahu itu siapa Tumi ditolong buat diajak pergi dari tempat itu digandeng diajak masuk ke rumah rumahnya putih bersih disana ada Mbok sama Mbak Ipa Mbak Ni Mbak Mi sama Kang Salim tiga anak itu enggak bilang apa-apa Tumi diajak lihat keluar jendela disana ada banyak pocong warna hitam dililit ular warna kuning Kang Tumi digandeng sama anak-anak itu buat keluar rumah Tumi ngajak Mbok sama saudara lain tapi mereka enggak bisa keluar soalnya di kakinya ada rantai Mbok bilang Tumi bisa duluan ikuti terus tiga anak itu jangan nolak ke belakang meskipun takut ngelewatin pocong hitam itu dan setiap kali bersentuhan dengan mereka Tumi merasa panas akhirnya Tumi bisa dan tiba-tiba anak itu balik lagi ke rumah putih itu Kang Tumi ditinggal sendirian sampai akhirnya Tumi udah enggak ingat lagi Kang itu siapa tiga anak baik tanya Tumi aku hanya diam aku tidak tahu harus menjawab apa karena memang aku tidak tahu jawabannya aku pun melirik bapak bapak tersenyum itu kakakmu kakakmu yang belum sempat lahir belum sempat tumbuh kayak kamu do bayi bajang salah Pak Ramin apa itu bayi bajang tanyaku Pak Ramin kini memindahkan posisinya di dekatku setelah ia selesai mengurusi Mbok dan yang lain itu saudaramu jauh sebelum dirimu Mbokmu pernah hamil namun tiga kali keguguran dan saat itu bapakmu percaya ulah Pak Demu karena istri Pak Demu sendiri bahkan sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan karena setiap ia hamil janin itu akan diganggu oleh Pak Demu sebagai salah satu syarat penyempurnaan ilmu hitamnya namun bapakmu tidak tinggal diam sudah tiga kali Mbokmu keguguran ia kemudian bertapa untuk bagaimana caranya ilmu lembu sekilan bisa ia bagikan ke Mbokmu yang saat itu mengandung ipah jadi ipah sebenarnya adalah kakakmu nomor empat bukan yang pertama mereka yang pertama kedua dan ketiga adalah mereka yang ada di tiga makam belakang rumahmu sampai akhirnya usaha bapakmu tidak sia-sia perlindungannya cukup kuat sampai akhirnya ipah sampai dengan tumi bisa tumbuh dengan sehat selayaknya bayi meskipun mereka tidak bisa hidup di dunia mereka juga hidup di alam lain bayi bajang apabila orang tuanya memperlakukannya dengan baik dalam artian mengirimkannya doa selalu memberikannya perhatian dengan sering menyekar atau minimal membersihkan kuburannya sudah bisa dipastikan ia bisa menolong saat keluarganya terkena praktek ilmu hitam namun jika bayi bajang diberlakukan buruk dan dibuang layaknya sampah tidak guna ia justru akan menjadi parasit bagi keluarganya menempel sampai keluarganya itu menderita sakit gaib dan berujung meninggal itulah bayi bajang bayi yang suci bayi yang masih bisa dimaafkan dengan baik atau buruk tergantung induknya jelas Pak Ramin saat ini ketiga kakakmu itu juga sedang berusaha menjaga mbok dan saudaramu dari pocong dan ular itu sehingga tidak sampai seperti tumi tadi tidak sampai diambil jiwanya hanya saja saat ini memang kutukan dari pak demu masih ada di dalam diri mereka ibu bapak lalu bagaimana dengan pak de sekarang bukankah kang amin sudah menundukan jin bambu kuning itu bukankah jin itu ada lebus pak de tanyaku aku memang sudah menaklukkan rajanya aku sudah memberikan tali padanya sehingga ia bisa bergerak sesuai dengan perintah tapi kini pak demu bekerja sendiri tidak dengan bantuan para jin ini ia masih cukup kuat karena pak de sudah menakuni ilmu ini dengan waktu yang cukup lama dan matang perjanjiannya dengan jin itu hanya sebagai bentuk tambahan bala tentara saja beda dengan dukun yang mati itu ia adalah budak sedangkan pak de adalah rekan kerjanya jelas kang amin aku mengerti kini bahwa pak de setidaknya sudah kehilangan separuh kekuatannya dengan ditaklukannya jin itu di tangan kang amin tapi presensi pak de juga tetap harus diwaspadai pasalnya aku bisa menebak bahwa pak de setelah ini akan melancarkan serangan yang lebih tidak masuk akal lagi karena ia tengah murka sedangkan malam satu suruh tersisa tiga hari lagi namun keadaan masih belum tahu akan dimenangkan siapa oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati